Jadi ini masih cerita tentang Saifuddin Ibrahim ya dan kemudian saya mempelajari mengamati gitu pola kristalisasi populer di Youtube gitu jadi ada yang jualan murtadin ya ini motornya adalah Pak Yusuf Manubulu ya dan kemudian diikuti oleh beberapa orang yang lain seperti Risuli Lubis gitu dan kelihatannya laku ya jadi murtadin ini memberi kesaksian dan kemudian ditonton oleh banyak orang gitu tapi bagi kristalisasi kelihatannya bermasalah ya karena justru kesaksian mereka itu lucu-lucu gitu sehingga kemudian kalau masalah jumlah penonton ya mungkin bisa banyak tapi jumlah orang yang murtad kayaknya masih diragukan lah karena kesaksian mereka lucu-lucu gitu terus kemudian ada juga yang berpola ini ya berpola menyebar fitnahan atau hujatan gitu nah ini juga kayaknya sama ya jadi penontonnya banyak tapi yang murtad tuh kayaknya sedikit gitu tapi kalaupun ada yang murtad kayaknya kok jadi lucu ya jadi dia murtad akibat dari fitnahan itu kan sebenarnya lucu artinya dia tidak memakai akal gitu nah ada juga pola kristalisasi melalui pengajaran doktrin ya misalnya seperti Pak Dr. Deking Adas yang meminta para pendeta itu mengajarkan doktrin yang benar gitu doktrin yang ortodok gitu misalnya dia meminta supaya Trinitas itu diajarkan dengan benar bahwa Trinitas itu adalah tiga pribadi God yang berbeda tapi mereka bertiga sehak ekat gitu dan kemudian ada juga yang mengajarkan bahwa Kristen itu tidak wajib beramal saleh gitu seperti disampaikan oleh Pak Eslasoru dan Pak Yusuf Manubulu juga ya nah cuman masalahnya adalah kadang-kadang kalau doktrin itu diperjelas ya bahwa ternyata Trinitas itu bukan satu pribadi tapi justru tiga pribadi gigat yang berbeda orang-orang justru malah makin takut dengan Kristen dan kemudian mulai mencari jalan lain untuk menyembunyikan kualitasisme itu gitu jadi kontraproduktif sejatinya apa yang disampaikan oleh Pak Doktor Deki Ngadas lalu ada juga yang jualan mukjizat ya seperti Pak Andi Simon ini juga luar biasa ya cuman sayangnya kalau memang mukjizat kesembuhan itu betul-betul nyata real seharusnya dia masuk ke rumah sakit Islam ya lalu kemudian melakukan penyembuhan luar biasa disitu dan kristianisasi akan lebih lancar gitu karena apa? karena memang orang melihat dengan mata ya kepalanya sendiri bahwa ada kesembuhan nyata dengan menyebut nama Yesus gitu nah ini kan sejatinya kan justru bagus kalau misalnya itu dibawakan ke rumah sakit umum miliknya Muslim gitu yang kelima Indomisasi ya ini memang populer di dunia nyata tapi tidak terlalu terekspos di Youtube gitu beberapa tontonan kita bisa lihat beberapa video kita bisa lihat memang ada Indomisasi gitu tapi yang yang nyata banget itu yang bersengaja menampilkan kejadian Indomisasi itu tidak ada gitu tidak ada yang jujur untuk menampilkan gerakan Indomisasi itu nah kembali ke fitnahan Saifuddin Ibrahim ya saya bikin tabel kayak gini jadi ada satu ya Saifuddin Saifuddin Ibrahim menghujat satunya lagi Saifuddin itu tidak menghujat nah misalnya Saifuddin Ibrahim itu menghujat lalu kemudian ada yang murtad pertanyaannya adalah orang seperti apakah yang murtad justru karena fitnahan apakah orang yang berakal atau orang yang tidak berakal ini patut kita pertanyakan juga ya nah kalau dia ternyata tidak murtad akibat dari penghujatan Saifuddin Ibrahim itu sejatinya wajar ya karena hujatan fitnahan itu bukan kebenaran jadi jarang yang ada yang murtad tapi kalau murtad itu memang pertanyaan bagus ya orang seperti apa yang bisa murtad akibat dari hujatan nah lalu kemudian kita kembali ke sisi Kristen bisa jadi Saifuddin Ibrahim ini menghujat lalu kemudian teman-teman Kristen itu senang nah kalau teman-teman Kristen senang terbukti dengan banyaknya penonton channelnya Pak Saifuddin Ibrahim kita jadi bertanya apakah memang Kristen itu bahagia dengan pola penghujatan apakah mereka justru memang bahagia banget dengan penghujatan apakah mereka merasa bahwa kebenaran Kristen itu muncul jika ada penghujatan terhadap Islam nah itu kan bermasalah sejatinnya nah ada juga kemungkinan umat Kristen itu tidak senang terhadap pola penghujatan Saifuddin Ibrahim tapi pertanyaannya memang adakah yang tidak suka dengan cara SI itu kok mereka tidak melarang kok mereka justru tidak melarang justru membiarkan kelihatannya dan kemudian penontonnya banyak ada macam-macam ucapan syukur di komen-komennya dia lalu kemudian katakanlah Saifuddin Ibrahim tidak menghujat kalau dia tidak menghujat lalu kemudian ada yang murtad nah bisa jadi memang dia murtad karena tidak menghujat itu bagi orang yang merhakal cuman masalahnya adalah ketika dia murtad bagi dia Yesus itu sekarang jadi orang terkutuk akibat hukum dari Tuhannya Yesus hanya jadi kutuk bagi manusia nah ini kan sejatinya menghujat atau tidak menghujat teman-teman Kristen kalau mau murtad itu kan tetap harus pakai akal sejatinya nah kalau misalnya Saifuddin Ibrahim tidak menghujat lalu tidak ada yang murtad itu juga normal nah terus kemudian Saifuddin Ibrahim tidak menghujat lalu kemudian umat Kristen senang gitu apakah memang apa apa namanya adakah yang suka jika Saifuddin Ibrahim itu tidak memfitnah gitu jadi memang sukakah kalau Saifuddin Ibrahim itu tidak menghujat gitu itu juga pertanyaan pertanyaan ini penting karena jumlah penonton di tempatnya channel Saifuddin Ibrahim itu banyak gitu nah lalu kemudian umat Kristen tidak senang jika Saifuddin Ibrahim tidak menghujat ini normal ya makanya penontonnya banyak gitu tapi pertanyaan adalah apakah semuanya itu senang jika SI itu menghujat apakah kebenaran Kristen itu justru muncul jika ada penghujatan dari Kristen kepada Islam itu kan sejatinya bermasalah gitu nah terus kemudian saya mau bertanya titik pertanyaan ya kepada teman-teman yang mau murtad itu pertanyaan simple aja menurut iman Kristen bukan iman Islam ya tapi menurut iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika setia pada ajaran Yesus yaitu mengesahkan Tuhannya Yesus di Markus 29 Esa seperti yang dipahami oleh Musa gitu apakah saya jika setia pada ajaran Yesus yaitu mengesahkan Tuhannya Yesus akan masuk sorga gak sih gitu Esa dalam pengertian yang dipahami oleh Musa di ulangan 6 ayat 4 nah pertanyaan ini sejatinya penting bagi para murtadin ya calon-calon murtadin atau teman-teman Kristen yang mudah bangkotan gitu itu bertanya menurut iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika setia pada Yesus yang kedua menurut iman Kristen menurut iman Kristen ya bukan iman Islam apakah saya tetap masuk sorga jika saya meyakini bahwa hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu tidak batal seperti yang diajarkan oleh Paulus gitu coba ditanya dalam hati gitu benarkah kemudian saya masuk sorga jika saya tetap setia pada apa yang dikatakan oleh Yesus ya langit dan bumi sebelum langit dan bumi itu lenyap maka satu iota pun tidak ada hukum Taurat itu yang dibatalkan nah jika saya mengikuti itu apakah saya masuk sorga gitu yang ketiga menurut iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika saya meyakini wajib kasih sesama sebagai syarat masuk sorga gitu kalau saya berpandangan bahwa saya harus mengasih sesama wajib kasih sesama sebagai syarat masuk sorga maka apakah saya menurut iman Kristen tetap masuk sorga tidak gitu nah ini saya kira akan sangat penting ya ditanyakan kepada tiap-tiap diri para calon murtadin atau para Kristen bangkotan untuk memahami sejatinya saya mengikut siapa sih gitu kalau saya setia pada Yesus kok justru masuk neraka gitu nah kalau misalnya ternyata saya setia saya setia pada Yesus justru masuk neraka maka ajaran siapa yang saya ikuti terakhir jika saya ingin tetap setia pada Yesus lalu kemudian harusnya saya kemana ke Islam kah atau tetap ke Kristen ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang penting untuk kita pikirkan demi membangunkan akal gitu supaya akal itu agak bangun dikit lah sebenarnya CP itu cuma menerjemahkan juga dari bahasa Arab jadi dia bukan orang yang makanya dia kan sampai sekarang juga ditantang debat sama Farid di tempat terbuka bahkan Farid Farid kasih kesempatan boleh pakai topeng kalau mukamu nggak mau kelihatan tapi fair kenapa? karena karena kalau di laman dia sendiri dia yang bisa tampilkan dia kan cuma di Skype punya dia kan dia nggak bisa tampilkan orang lain nggak bisa tampilkan data dia yang bisa tampilkan data dari situ aja sudah nggak adil iya nggak? betul dari situ aja dia yang bisa tampilkan data dia bisa memute orang karena dia punya gitu coba keluar kandang cari tempat yang netral kan sudah ditantang sama Farid respon itu Farid yang dibakain sudah ditantangkan ayo kita debat di mana kamu pakai topeng aja kalau misalnya nggak punya dana kita siapkan dana gitu sudah sampai segitu terserah mau tempatnya di mana kamu tentukan kami datang tapi kan nggak ada jadi saya kadang kadang itu misalnya ada ya kalau saya banta Christian Prince ada yang bilang gini kamu aja masuk ke live lah bukannya sudah terbukti bagaimana kecurangan dia yang kedua saya saya jujur akui memang bahasa saya itu pasif ya bukan bukan English yang aktif itu kendala bahasa yang kedua itu kendala bahasa tidak bisa tidak bisa saya aktif yang dan kadang-kadang takutnya orang memaknai salah kita kuat secara argumentatif tapi kalau penyampaian itu kurang lancar dipikirnya kita kalah argumen tapi saya pikir kalau mau betul-betul powerful itu aja itu Farid itu sudah ditantang yang lebih siap kan kalau secara kehilangan kan Farid itu sudah sudah keren sekali menurut saya karena dia tidak begitu mendalami kristologi tapi dia betul-betul memahami tentang tentang Islam tapi yang paling apes dan saya bahasakan itu gini rantai makanan terbawah diingat kata-kata saya ini rantai makanan terbawah itu adalah orang-orang Indonesia dari kalangan kristian yang mampunya cuma sampai menerjemahkan saja tidak lebih dari itu menerjemahkan saja apa ya apa kemampuan mereka mereka bisa baca kitabnya langsung tidak tidak ada kemampuan bahkan sekelas deki ngadas gracia pelupun itu juga mengadopsi iya subhat-subhat dari CP begitu ya kalau mereka kaji bagus masalahnya mereka cuma modal menerjemahkan saja dan itu apes kalau sudah seperti itu itu apes itu bohongnya kelihatan Ustadz kalau kita yang paham subhat-subhat tentang itu ya seperti selimut merah yang dicuri nabi dan lain sebagainya iya itu banyak sekali kebohongan ya misalnya misalnya contoh saja yang beberapa misalnya nabi dituduh mengutip uang kalau misalnya itu kan dia selewengkan cerita sebenarnya cuman begini kalau misalnya CP mengatakan seperti itu orang seberang itu akan percaya atau tidak dia akan percaya begitu saja tanpa cross-check itu problemnya mereka akan kutip dan percaya tapi kami nantikan ketika dia bawa yang seperti itu kita nantikan kita akan tunjukkan expose kebohongannya seperti dia mengatakan nabi mengutip itu kan yang benar itu adalah Rasulullah meminta sahabat yang bisa akses ke dia langsung karena tidak kerja karena kaya untuk bersedekah kepada fakir miskin dipelesetin dipelintir dicerita bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil upeti untuk kalau mau berdialog agama dengan dia coba itu dipelesetin dan banyak lagi banyak lagi saya bikin ada serangkaian bantahan tentang Christian Prince Farid itu sampai 100 juga lebih dan itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memang memanfaatkan memanfaatkan kejahilan daripada saudara-saudara kita yang diseberang ini ada ada kanda saya ini bang Bonar silahkan oke baik nah sebelum ke bang Bonar saya harapkan teman-teman juga tonton sesi live ini di channel Goldian Official ya rekan-rekan link sudah saya pin di kolom youtube karena channel ini sudah diperingatkan oleh youtube silahkan teman-teman sebelum kita lanjutkan ke bang Bonar silahkan pindah nah jadi intinya CP itu bersembunyi dibalik bahasa yang dimana audien daripada kekristenan itu tidak paham oke selanjutnya ada bang Bonar nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Bonar udah lama kita gak ber berbakatuh bang di kolom seperti ini alwa ya waalaikumsalam abang share screen bang izin ya tanpa dol bang lanjut oke alhamdulillah udah keliatan bang ya udah oke oke jadi ini masih cerita tentang saya beri berahim ya dan kemudian saya mempelajari mengamati gitu pola kristalisasi populer di youtube gitu jadi ada yang jualan murtadin ya ini motornya adalah Pak Yusuf Manogulu ya dan kemudian diikuti oleh beberapa orang yang lain seperti Rizuli Lubis gitu dan keliatannya laku ya jadi murtadin ini memberi kesaksian dan kemudian ditonton oleh banyak orang gitu tapi bagi kristalisasi keliatannya bermasalah ya karena justru kesaksian mereka itu lucu-lucu gitu sehingga kemudian kalau masalah jumlah penonton ya mungkin bisa banyak tapi jumlah orang yang murtad kayaknya masih dilakukan lah karena kesaksian mereka lucu-lucu gitu terus kemudian ada juga yang berpola ini ya berpola menyebar fitnahan atau hujatan gitu nah ini juga kayaknya sama ya jadi penontonnya banyak tapi yang murtad tuh kayaknya sedikit gitu tapi kalaupun ada yang murtad kayaknya kok jadi lucu ya jadi dia murtad akibat dari fitnahan itu kan sebenarnya lucu artinya dia tidak memakai akal gitu nah ada juga pola kristianisasi melalui pengajaran doktrin ya misalnya seperti Pak Dr. Deking Adas yang meminta para pendeta itu mengajarkan doktrin yang benar gitu doktrin yang ortodok gitu misalnya dia meminta supaya Trinitas itu diajarkan dengan benar bahwa Trinitas itu adalah tiga pribadi God yang berbeda tapi mereka bertiga sehakikat gitu dan kemudian ada juga yang mengajarkan bahwa Kristen itu tidak wajib beramal saleh gitu seperti disampaikan oleh Pak S. Lasoru dan Pak Yusuf Manubulu juga nah cuman masalahnya adalah kadang-kadang kalau doktrin itu diperjelas bahwa ternyata Trinitas itu bukan satu pribadi tapi justru tiga pribadi God yang berbeda orang-orang justru malah makin takut dengan Kristen dan kemudian mulai mencari jalan lain untuk menyembunyikan kualitasisme itu gitu jadi kontraproduktif sejatinya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Degi Ngadas lalu ada juga yang jualan mukjizat ya seperti Pak Andi Simon ini juga luar biasa ya cuman sayangnya kalau memang mukjizat kesembuhan itu betul-betul nyata real seharusnya dia masuk ke rumah sakit Islam ya lalu kemudian melakukan penyembuhan luar biasa di situ dan kristianisasi akan lebih lancar karena apa karena memang orang melihat dengan mata ya kepalanya sendiri bahwa ada kesembuhan nyata dengan menyebut nama Yesus gitu nah ini kan sejatinya kan justru bagus kalau misalnya itu dibawakan ke rumah sakit umum miliknya muslim gitu yang kelima indomisasi ya ini memang populer di dunia nyata tapi tidak terlalu terekspos di Youtube beberapa tontonan kita bisa lihat beberapa video kita bisa lihat memang ada indomisasi gitu tapi yang yang nyata banget itu yang bersengaja menampilkan kejadian indomisasi itu tidak ada tidak ada yang jujur untuk menampilkan gerakan indomisasi itu nah kembali ke fitnahan Saifudin Ibrahim ya saya bikin tabel kayak gini jadi ada satu ya Saifudin Ibrahim menghujat satunya lagi Saifudin itu tidak menghujat nah misalnya Saifudin Ibrahim itu menghujat lalu kemudian ada yang murtad gitu pertanyaannya adalah orang seperti apakah yang murtad justru karena fitnahan gitu apakah orang yang berakal atau orang yang tidak berakal ini patut kita pertanyakan juga ya nah kalau dia ternyata tidak murtad akibat dari penghujatan Saifudin Ibrahim itu sejatinya wajar ya karena hujatan fitnahan itu bukan kebenaran jadi jarang yang ada yang murtad tapi kalau murtad itu memang pertanyaan bagus ya orang seperti apa yang bisa murtad akibat dari hujatan nah lalu kemudian kita kembali ke sisi Kristen bisa jadi Saifudin Ibrahim ini menghujat lalu kemudian teman-teman Kristen itu senang gitu nah kalau teman-teman Kristen senang terbukti dengan banyaknya penonton channelnya Pak Saifudin Ibrahim kita jadi bertanya gitu apakah memang Kristen itu bahagia dengan pola penghujatan apakah mereka justru memang bahagia banget dengan penghujatan apakah mereka merasa bahwa kebenaran Kristen itu muncul jika ada penghujatan terhadap Islam gitu nah itu kan bermasalah sejatinya ya nah ada juga kemungkinan umat Kristen itu tidak senang terhadap pola penghujatan Saifudin Ibrahim ya tapi pertanyaannya memang adakah yang tidak suka dengan cara SI itu kok mereka tidak melarang gitu kok mereka justru tidak melarang justru membiarkan gitu kelihatannya dan kemudian penontonnya banyak ada macam-macam ucapan syukur di komen-komennya dia kan gitu lalu kemudian katakanlah Saifudin Ibrahim tidak menghujat kalau dia tidak menghujat lalu kemudian ada yang murtad nah bisa jadi memang dia murtad ya karena tidak menghujat ya itu bagi orang yang merhakal cuman masalahnya adalah ketika dia murtad bagi dia Yesus itu sekarang jadi orang terkutuk akibat hukum dari Tuhannya Yesus hanya jadi kutuk bagi manusia gitu nah ini kan sejatinya menghujat atau tidak menghujat teman-teman Kristen kalau mau murtad itu kan tetap harus pakai akal sejatinya nah kalau misalnya Saifudin Ibrahim tidak menghujat lalu tidak ada yang murtad itu juga normal nah terus kemudian Saifudin Ibrahim tidak menghujat lalu kemudian umat Kristen senang gitu apakah memang apa apa namanya adakah yang suka jika Saifudin Ibrahim itu tidak mau fitnah gitu jadi memang sukakah kalau Saifudin Ibrahim itu tidak menghujat itu juga pertanyaan pertanyaan ini penting karena jumlah penonton di tempatnya channel Saifudin Ibrahim itu banyak gitu nah lalu kemudian umat Kristen tidak senang jika Saifudin Ibrahim tidak menghujat ini normal ya makanya penontonnya banyak gitu tapi pertanyaan adalah apakah semuanya itu senang jika S itu menghujat apakah kebenaran Kristen itu justru muncul jika ada penghujatan dari Kristen kepada Islam itu kan sejatinya bermasalah gitu nah terus kemudian saya mau bertanya titik pertanyaan ya kepada teman-teman yang mau murtad itu pertanyaan sub-simple aja menurut Iman Kristen bukan Iman Islam ya tapi menurut Iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika setia pada ajaran Yesus yaitu mengesahkan Tuhannya Yesus di Markus 29 Esa seperti yang dipahami oleh Musa gitu apakah saya jika setia pada ajaran Yesus yaitu mengesahkan Tuhannya Yesus akan masuk sorga enggak sih gitu Esa dalam pengertian yang dipahami oleh Musa di ulangan 6 ayat 4 nah pertanyaan ini sejatinya penting bagi para murtadin ya calon-calon murtadin atau teman-teman Kristen yang udah bangkotan itu bertanya menurut Iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika setia pada Yesus yang kedua menurut Iman Kristen menurut Iman Kristen ya bukan Iman Islam apakah saya tetap masuk sorga jika saya meyakini bahwa hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu tidak batal seperti yang diajarkan oleh Paulus gitu coba ditanya dalam hati gitu benarkah kemudian saya masuk sorga jika saya tetap setia pada apa yang dikatakan oleh Yesus ya langit dan bumi sebelum langit dan bumi itu lenyap maka satu iota pun tidak ada hukum Taurat itu yang dibatalkan nah jika saya mengikuti itu apakah saya masuk sorga yang ketiga menurut Iman Kristen apakah saya tetap masuk sorga jika saya meyakini wajib kasih sesama sebagai syarat masuk sorga gitu kalau saya berpandangan bahwa saya harus mengasih sesama wajib kasih sesama sebagai syarat masuk sorga maka apakah saya menurut Iman Kristen tetap masuk sorga tidak gitu nah ini saya kira akan sangat penting ya ditanyakan kepada tiap-tiap diri para calon murtadin atau para Kristen bangkotan untuk memahami sejatinya saya mengikut siapa sih gitu kalau saya setia pada Yesus kok justru masuk neraka gitu nah kalau misalnya ternyata saya setia saya setia pada Yesus justru masuk neraka maka ajaran siapa yang saya ikuti terakhir jika saya ingin tetap setia pada Yesus lalu kemudian harusnya saya kemana ke Islam atau tetap ke Kristen ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang penting untuk kita pikirkan demi membangunkan akal gitu supaya akal itu agak bangun dikit lah saya kira gitu bang makasih baik terima kasih bang bonar atas penyampaiannya ya runut dan sistematis sekali dimana banyak faktor yang terjadi tentang proses Kristenisasi yang terjadi di Indonesia oh iya rekan-rekan sebelum saya lanjutkan silahkan rekan-rekan pindah di channel golden official live ini juga ditayangkan di channel golden official karena channel golden boy akan saya berhentikan live-nya nah mungkin 10 detik kebelakang akan saya berhentikan sesi live di channel golden boy tetapi ini masih live di channel golden official silahkan pindah link sudah saya pin di kolom komentar nah sebelum lanjut ke rekan-rekan yang lain saya ingin tanya bang bonar bang bonar kan juga tinggal di sekitaran jogja bang bonar tau gak kalau di kulon progo itu ada proses indomisasi yang dilakukan oleh kekristenan saya juga dapet infonya dari kakak tingkat saya yang kakek di sana dan saya menyelidiki dan tanya betul kepada masyarakat kulon progo ternyata emang benar-benar terjadi begitu bang bonar silahkan rekan-rekan pindah disini mau saya berhentikan apa bang bonar iya jadi di kulon progo dan di gunung kidul itu memang banyak gerakan-gerakan seperti itu senyap tidak terlihat ini sejatinya perlu diwaspadai oleh teman-teman kristen sendiri kalau menurut saya malahan karena apa karena seperti yang saya sebut tadi jika kalian menurut iman kristen setia pada Yesus justru tidak masuk sorga maka untuk apa kalian mengkristenkan orang lebih baik mengembalikan mereka kepada ajaran Yesus di Markus 1229 itu jadi sia-sia sejatinya kalian mengkristenkan orang justru dosa besar Yesus itu jadi jauh kepada orang-orang yang telah murtad itu jadi memang ada bang goldian di kulon progo dan kemudian di apa namanya di gunung kidul bahkan di sekitar sedayu sana itu agak adalah itu tidak terlalu kelihatan mereka memang mainnya senyap mainnya agak halus tapi sejatinya saya justru mengetuk hati para teman-teman kristen yang melakukan indomisasi jika jika mereka para murtadin itu ingin tetap setia pada Yesus tetapi justru masuk neraka maka untuk apa kalian membuat mereka itu menjadi kristen kan lebih baik supaya mereka itu mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus dengarlah Israel Tuhan Allah Tuhan itu Esa menurut saya masuk sorga harusnya tapi menurut iman kristen lalu hukum Taurat itu tidak batal lalu kemudian wajib kasih sesama itu kan saya kira ajaran-ajaran bagus yang kemudian justru tidak berguna pada saat dia itu murtad itu itu Bang Goldian makasih baik terima kasih Bang Bonar Assalamualaikum sebelumnya untuk Bang Andri dan Bang Hafid selamat bergabung mungkin silahkan dari Bang Andri atau Nunim dulu Ya Waalaikumsalam Ya silahkan Bang yang ingin disampaikan Tafadho Bang Apit apa dulu atau saya serah aja Bang Bang Andri dulu yang lebih dulu mungkin silahkan ya terima kasih oke tahun 2018 sekitar tahun 2002 waktu saya masih S1 itu di KKN dulu ya Bakabit Negrung itu ada betul kata Bang Bonar Merasi di daerah Klaten itu ada namanya Sendang Seriningsih benar ya Bang Bonar ya betul jadi Sendang Seriningsih itu Sumur ya Sendang itu kan Sumur Sumur pemandian Bunda Maria jadi pada saat saya kakakkan disitu memang luar biasa proses kristenisasi disana di daerah khususnya desanya Gayam Harjo kalau gak salah tahun 2002 saya ingat banget dan luar biasa Bang Abit Negrung jadi pada saat saya kakakkan itu bagaimana saya harus membina para pemuda kampung untuk bagaimana mengaktifkan lagi kegiatan masjid yang kedua melakukan kegiatan sosial jadi proses senyap tadi memang itu terjadi Bang Abit Negrung jadi hal-hal ini memang karena mereka mengincar daerah-daerah yang dianggap lemah secara ekonomi jadi bukan faktor karena hebatnya injil mereka enggak tapi mereka mengincar kristianisasi itu adalah orang-orang muslim yang lemah secara finansial yang kedua lemah secara agama jadi bukan faktor benar apa kata Paulus bukan jadi faktornya adalah ekonomi dan finansial jadi kalau kita bicara historis lagi sejarah bagaimana kristian masuk Indonesia itu karena faktor penjajahan kan sejak zaman Spanyol Portugis Belanda jadi polanya adalah kalau kita lihat itu 3G goal glory and gospel tapi banyak teman-teman ini apa oh gak mungkin tuh gak bisa ini harusnya baca lagi sejarah gitu kan bagaimana pola kolonialisme itu masuk ke negara negara Nijajah mereka menggunakan 3G goal glory and gospel jadi apa tadi jabaran Bang Boner tadi itu benar saya sepakat dimana proses bagaimana kita umat muslim itu menjaga iman kita agar tidak terjadi seperti itu yang kedua pola yang kedua adalah pernikahan atau pacaran nah jadi ini bagi para warita muslim hati-hati ya jangan sekedar menerima tapi cek dulu nih bibit bobot bebetnya gitu kan keturunannya karena kalau kita menikah dengan mereka ya otomatis kita harus sama aja kan berzina dalam hadis dan Al-Quran kan sudah jelaskan jadi saya lupa ayat Al-Quran itu ada jadi berzina kalau kita menikah dengan orang selain agama kita sendiri dan itu memang juga dilarang juga di apa undang-undang pernikahan di Indonesia karena orang non-muslim harus menikah di catatan sivil sedangkan kita harus menikah di KUA nah pola-pola ini adalah sebagai pola-pola gerakan Gozul Fikri perangurat syarab dengan cara mengkresionalisasikan target mereka agar para pemuda-pemudi muslim atau milionial muslim muslim itu terjebak dalam konsep-konsep hedonismu atau gaya hidup gitu kan jadi lalu muncul namanya jaringan islam liberal dan sebagainya mencoba membuat satu toleransi keberagaman padahal itu salah kaprah gitu kan kenapa salah kaprah karena mereka belajar islam itu di negara barat yaitu negara belanda kanada dan sebagainya nah jadi itulah konsepnya Bang Abendegro memang mau gak mau suka gak suka apa bener apa kata Bang Abendegro saya sangat apa yakinan saya percaya karena kebetulan saya dulu pernah juga melakukan apa kegiatan KKN dan ternyata memang apa daerah yang kita KKN itu daerah-daerah yang banyak terjadi proses kristenisasi atau dianggap 50-50 nah jadi proses indomisasi itu betul-betul terjadi proses pemberian bantuan keuangan itu betul-betul terjadi jadi mereka dengan cara bukan faktor agamanya keren atau gimana enggak tapi faktor finansial jadi itu Bang Abendegro terima kasih Assalamualaikum baik terima kasih Pak Andre atas penyampaiannya jadi sekali lagi kita dapat tarik suatu kesimpulan ya para sahabat dimana ternyata proses indomisasi yang tujuan mereka itu adalah masyarakat dalam kelas ekonomi ke bawah atau dalam tanda kutip miskin itu yang dijadikan tujuan untuk membawa mereka ke jalan tersesat atau menjadikan mereka dombanya dan proses yang dilakukannya itu sangat senyap sekali jarang muncul di media sosial di youtube dan lain sebagainya tetapi mereka melakukan cara yang licik dan picik dengan cara yang halus agar media tidak tahu dan tidak bisa memblow up tapi kewajiban kita sebagai apologit muslim dan daya-daya muslim kita harus memperingatkan rekan-rekan kita Islam agar hati-hati terhadap kejadian seperti itu karena banyak sekali rekan-rekan di Indonesia indomisasi yang dilakukan oleh para misionaris yang tujuannya mereka adalah masyarakat kelas bawah dengan dalih ekonomi dan lain sebagainya oke mungkin silahkan Bang Hafidt tetap aduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ada guru-guru saya semua disini Ustadz Alwan Bang Bonar Bang Goldian Bang nonime ya nama akunnya oh iya kalau bicara tentang indomisasi ya ya dulu saya awal-awal memang gak percaya itu sempat gak percaya tapi percayanya itu waktu tahun 2009 saya lihat langsung itu waktu di gempa Padang ya jadi Padang dulu tahun 2009 itu kan pernah gempa dahset yang korbannya juga banyak itu ya termasuk di daerah Pariyaman nah saya lihat sendiri saya lihat sendiri indomisasi tapi gak mempan Alhamdulillah dan yang lebih parah lagi waktu itu kalau gak salah videonya di Youtube masih ada itu Kristianisasi di Pariyaman itu bule pakai bahasa Inggris kemudian ada orang Indonesia yang menjelumlahkan itu ngajak apa ya kayak mohon maaf kayak kayak sales gitu ya memberitakan Injil ke orang-orang awam gitu jadi ya parah juga gitu dan saya juga mengira kalau hal-hal seperti itu sudah gak ada lagi di zaman sekarang karena kan zaman sekarang zaman keterbukaan informasi gitu ya mulai teknologi informasi lumayan maju gitu berkembang tapi setelah setelah dengar cerita dari Bang Goldian Bang Bonar dan Pak Nunay ternyata masih ada gitu indomisasi Indonesia juga gak habis pikir gitu dan tapi kalau kita pikir-pikir memang wajar ya kalau kita melihat keyakinan mereka memang itu amanat nagung gitu ya yang harus dijalankan jadi ya banyak cara yang digunakan salah satunya ya indomisasi gitu dan indomisasi ini saya rasa lebih ampuh gitu ketimbang memberikan selebaran atau ceramah-ceramah karena mungkin Bang Goldian dan kawan-kawan mungkin pernah lihat channelnya Pak Yusuf Manobulo kebanyakan orang-orang yang memberikan kesaksian itu kebanyakan orang-orang awam dan kebanyakan juga kesaksian mereka itu bukan karena setelah mendalami agama melakukan studi perbandingan agama kemudian memilih agama tertentu tidak gitu aneh-aneh gitu dan saya yakin mungkin karena faktor ekonomi jadi itu memang paling gampang mengajak mengkonfer orang ke keyakinan di luar Islam ini tinggal kasih perhatian orang-orang awam orang-orang yang susah di bidang ekonomi gitu kan kasih perhatian kasih bantuan udah tersentuh hatinya ya kemudian langkah berikutnya tinggal kasih pencerahan rohani yaudah gitu selesailah gitu oh iya kemudian juga yang Paul Zhang tadi saya lihat live chat yang ini ya Paul Zhang mengkomentari yang di Cilegon itu sebetulnya gini ya kalau kita bicara toleransi dan intoleransi di Indonesia saya pernah dikatakan Indonesia ini adalah negara yang toleran gitu kalau kita menyimpulkan Indonesia itu sudah tidak ada lagi toleransi artinya toleransi di Indonesia sudah mati kita harus punya dasar ketika berpendapat demikian karena kalau orang-orang seperti Paul Zhang mau objektif dia harus membandingkan berapa banyak rumah ibadah katakanlah gereja yang berdiri kokoh di daerah mayoritas muslim ketimbang gereja yang dirusak lebih banyak yang berdiri kokoh kok bisa mereka mengatakan Indonesia toleransi bahkan gak jauh dari daerah ini masih di kebutuhan kampar itu ada gereja satu denum tapi letaknya berdekatan GPDI dengan GPI GPDI itu gereja pentakosta di Indonesia GPI gereja pentakosta Indonesia cuma beda D satu huruf tapi organisasi gerejanya sepertinya berbeda gak jauh dari situ ada GPI dari segi pengajaran dari segi liturgi itu ketiga gereja gak ada berbeda tapi bisa berdiri gitu ada banyak dan itu berdiri di daerah mayoritas muslim nah mereka gak pernah bahas yang dibahas kasus-kasus intoleran kemudian di generasi toleransi di Indonesia sudah mati kalau mau objektif dibandingkan juga lebih banyak mana rumah ibadah gereja yang berdiri kokoh tidak diganggu di daerah mayoritas muslim provinsi-provinsi di daerah mayoritas muslim di Indonesia ketimbang gereja yang diusik gitu nah itu baru bisa valid baru bisa kita katakan itu kesimpulan yang ilmiah kalau dia berani objektif bukan subjektif seperti itu nanti ujung-ujungnya menghina keyakinan lain kemudian promosi keyakinan dia nah ini yang gak fair menurut saya mungkin nyimak dulu Bang Goldia baik Bang Hafid nah mungkin sedikit menanggapi ya tentang toleransi maupun intoleran sebenarnya itu merupakan masalah daripada framing media dan fakta itu sendiri sejatinya dan sejujurnya saya berani mengatakan bahwa FPI itu toleransi banget loh kalau kita lihat fakta-faktanya seperti di mana dia membantu mendirikan gereja atau menjaga rumah-rumah ibadah kristiani di petamburan sana nah tetapi ada mungkin kejadian daripada oknum daripada anggota FPI itu melakukan suatu mungkin katakanlah kejahatan lalu tiba-tiba media itu memblow up dan memframing hal itu sedemikian rupa teruslah terframing seperti bola salju lalu timbul stigmatisasi dari masyarakat bahwa Islam itu intoleran padahal fakta di lapangannya tidak begitu sekali lagi kita harus hati-hati terhadap berita yang kita dapat dan kita akses kita konfirmasi dan kita afirmasi dulu berita itu benar atau tidak atau jangan-jangan korban framing media seperti contohnya kejadian 9-1-1 tentang teroris atau bisa dikatakan pengoboman di Amerika lalu presiden Amerikanya itu memframing bahwa the most actor itu adalah Islam lalu timbulah hashtag islamic phobia di Amerika sana lalu media memblow up itu dan memframing itu lalu timbulah stigmatisasi dari masyarakat oh ternyata itu Islam teroris Islam intoleran dan lain sebagainya tetapi setelah kejadian itu ini ada asbab yang menyebabkan orang-orang itu bertanya-tanya apakah benar yang diberitakan media yang diframingkan media tentang Islam itu sedemikian kejap lalu masyarakat itu mulai mengakses informasi dan mencari kebenaran tentang Islam malah karena kejadian itu banyak orang itu mu'alaf karena apa mereka setelah mendapatkan informasi tentang kekejaman Islam seperti itu mereka mencari tahu kebenaran tentang Islam sesungguhnya tidak sedikit ketika orang mencari tahu tentang kebenaran Islam sesungguhnya malah mereka itu jatuh kepelukan Islam dan merima Islam itu sebagai way of life jadi kita sebagai manusia ya yang diberi akal itu harus menyikapi dengan bijak framing-framing media kita harus meneliti fakta dan kebenarannya emang bahkan sampai sekarang Islam itu di framing media sedemikian rupa karena yang punya media sana bro barat yang punya media kaum-kaum yang membenci tentang Islam ya sebagaimana ya kita harus mengantitesa atau meng-counter framing media itu nah mungkin itu sih silahkan mungkin ada tambahan sedemikian rupa mungkin Tafadol ya nah tentang toleransi ya menarik untuk dicermati apa yang mendasari hujatan-hujatan terhadap Islam gitu menurut saya gini ya bang Goldian tokoh-tokoh Kristen yang besar-besar seperti dokter Begina dan termasuk saya pun Ibrahim itu menurut saya justru gak ngerti istilah atau makna dari toleransi toleransi itu kan membiarkan gitu ya nah kalau misalnya kami muslim kita muslim itu mengimani Quran yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Isa diselamatkan dari penyalipan dan di dalam Quran itu ada kata kafir mengapa mereka justru marah-marah terhadap kitab suci yang mereka tidak imani gitu sejatinya Saifuddin Ibrahim itu marah kepada Islam itu hanya karena di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu diselamatkan dari penyalipan gitu itu itu sejatinya alasan utamanya gitu karena kalau sekedar Quran tidak mentuhankan Yesus ada juga koaliran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sehingga kemudian alasan utama mereka menghujat itu justru karena mereka tidak toleran tidak membiarkan kita mengimani bahwa Nabi Isa itu diselamatkan dari penyalipan gitu terus kemudian yang kedua ada tadi komentar saya baca Bang Limbong kayaknya ya dia bilang bahwa Kristenisasi itu dalam rangka supaya kita bareng-bareng masuk surga gitu nah pertanyaannya saya adalah begini tadi ya jika saya setia pada ajaran Yesus yang mengesahkan Tuhannya Yesus seperti yang dipahami oleh Musa apakah saya masuk surga kalau menurut iman Kristen kan tidak gitu karena apa karena di dalam kekristianan itu Yesus itu bukan lagi Nabi tapi salah satu oknum dari tiga Tuhan itu sehingga ketika saya jadi Kristen maka saya tidak bisa setia pada ajaran Yesus tapi pada saat saya jadi Islam saya bisa setia Pak Yesus gitu oleh karena itu jika ternyata menurut iman Kristen saya tidak bisa setia kepada ajaran Yesus maka untuk apa Kristenisasi lebih baik biarkan aja toleran aja gitu atas apa yang telah dia imani membiarkan gitu toleransi itu kan artinya membiarkan gitu itu Bang Goldian makasih ya berarti ada jurang pemisah ya antara iman Kristen dan ketika kita itu mengikuti ajaran Yesus jadi seperti dua hal yang berbeda antara keimanan Kristen dan pengajaran Yesus bukan begitu Bang Bonar ketika kita mengikuti pengajaran Yesus kita menurut Yesus masuk surga tapi ketika kita mengikuti keimanan Kristen menurut Kristen kita tidak masuk surga begitu bukan iya jadi kita makin jauh dari Yesus pada saat kita jadi Kristen oleh karena itu untuk apa Kristen kalau ternyata saya menjadi lebih jauh dari Yesus gitu Bang lalu yang menjadi pertanyaan landasan dasar dari keimanan Kristen itu apa kalau sosok yang sentral di dalam keagamaannya itu bertolak belakang dengan keimanannya iya jadi sejatinya inti kekristenan itu kan penyalipan bahwa Tuhan Bapak mengaruniakan Tuhan Anak untuk mati terkutup di kayu salib akibat dari hukum Taurat itu hanya jadi kutup gitu untuk menembus dosa nah itu kan keimanan yang konyol menurut saya kalau misalnya saya jadi Kristen tapi tidak percaya pada kekonyolan itu saya tidak masuk sorga jika saya Kristen lalu kemudian percaya pada keesaan Allah seperti yang diajarkan Yesus justru tidak masuk apa namanya tidak masuk sorga nah ini kan bikin bingung gitu boleh karena itu ya mending ke Islam aja gitu apa kata Islam la ilaha ilallah itu kan kunci sorga lalu kemudian berlomba-lomba berbuat baik sebagai penebus kita gitu itu semuanya kan gak ada di dalam kekristenan gitu itu bang oke terima kasih jadi kita dapat inti sari dari apa yang disampaikan oleh bang Bonar emang ngeri-ngeri sedap sesi diskusi kita pada malam hari ini silahkan mungkin yang ada tambahan bang Gurdian ya tadi saya tertarik ya tadi penjelasan dari bang Bonar atau yang tentang saya pudin saya ini pernah punya pikiran gini kenapa saya pudin itu banyak pendukungnya bahkan Pak Mangapul segala saya nonton youtube-nya itu konten youtube-nya pernah melakukan semacam riset kecil-kecilan pendeta-pendeta yang dia kenal itu ya di grup media sosial itu lebih banyak mana yang mendukung Pak Sipudin atau yang kontra ternyata lebih banyak yang mendukung gitu saya saya herannya gini kenapa ketika Pak Sipudin dengan Pak Joswatehu itu konflik ya dalam tanda petik dalam tanda kutip itu orang lebih banyak mendukung yang Kristen lebih banyak mendukung Pak Sipudin Ibrahim apakah karena Pak Sipudin Ibrahim itu sering mencaci maki Islam sementara Pak Joswatehu tidak pernah gitu kasusnya mirip dengan Pak Josang Pak Josang itu ya kan lebih banyak mencaci maki Islam ketimbang pengajaran Alkitab yang dia sampaikan apakah karena menghina mencaci maki agama Islam itu bisa dapat nilai yang istimewa di mata orang-orang yang sekeyakinan dengan dia gitu saya gak tahu ya tapi saya melihat seperti itu gitu semakin orang itu mencaci maki Islam viewernya itu apa fansnya itu semakin banyak Pak Joswatehu coba mencaci maki segala macam kita bisa lihat dia di left chat ketika beliau ketika beliau share langsung gitu atau di konten-konten dia di kolom komentarnya gitu sharenya itu gitu kalau di Islam memang ada ya oknum yang mencaci maki Kristen dengan kata-kata vulgar kita semua gak respect dengan dia gitu bahkan ada toko yang pernah dipenjara ya kita juga kebanyakan cuek gitu kan gak terlalu merespon gitu karena dia melanggar hukum dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tapi berbeda kasus dengan Pak Seudin dan kawan-kawan gitu ya semakin mencaci maki Islam lukumnya semakin banyak ini saya heran ya mungkin itu mungkin bang baik terima kasih bang Hafid ada tambahan silahkan mungkin Ustadz Alwan bang nonem dan lain sebagainya sebelum saya tutup mungkin kita sudahkan ya sesi live kita pada malam hari ini soalnya saya besok juga mau pergi ya dan nanti sahur mungkin kurang lebih dua jam lagi oke saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah menemani sesi live kita pada malam hari ini ada Ustadz Alwan Bang Bonar Bang Hafid Bang Nonem dan tentunya untuk rekan-rekan yang sudah menonton sesi live kita pada malam hari ini semoga sesi live kita pada malam hari ini menjadi hikmah bagi kita semua dan kita dapat memetik pelajaran selamat menikmati